Halo guys, ini dia Daihatsu TAF, ini kodenya F70 ya, dan ini yang masih preface lift, dan ini keluaran tahun 1993, ini gak dijual ya sama ondotnya, pajaknya 600 ribu, plat D kabupaten Bandung, untuk kotaknya nanti saya taruh di description, cuma kalau gak ada berarti udah laku ya, untuk detail lampu-lampu, ini lampunya kaca burung ya, kaca bening ya, ini logo Daihatsu nya masih logo tulisan ya, belum yang logo Daihatsu kekinian, disini dia ada lampu saya sama lampu senja, bempernya disini bemper besi, veloknya pake ban Brickstone Dueler AT, profile bannya pake 30x9.5 ring 15LT, disini setelahnya bagian depan ya, dengan tulisan TAF di bagian fender, sub-dionnya warna hitam, antena disini masih moda tarik, panel disini moda cungkil, jelas mana bodi, sekarang kita ke dalam, untuk door ringnya disini bahannya, fabric ya disini, disininya vinyl, handle nya warna hitam, ini penguncinya, nyasinya masih engkau, cuma udah diganti power window, saklar spionnya masih manual, disini ya, ini cuma ada door pocket, joknya disini, cuma ada pengaturan, reclining, sekaligus sliding, transmisi disini manual, untuk buka kapusin dari sini, ini ada cuk, speaker disini ya, kisi AC, ini ada power window, bahan disini standar, hard plastic, kuncinya kayak gini ya, kunci besi, alarmnya tambahan, nih, sekarang coba kita nyalakan, start up kondisi pintu terbuka, nah nih, coba nyalain ya, ini ya, so mesinnya, orometer dia, 149 ribu, disini ada trip, dia penggerak patrode ya, makanya dia ada tuasnya kayak gitu, di kanan sini, saklar headlamp, yang di kiri sini, saklar wiper yang intermittent, setirnya kayak gini, model 2 palang, maksudnya kayak gini nih, jaman ini belum ada airbag, dan pengaturan setirnya juga masih fix, disini ada hasard ya, yang masih matiga masih kayak gini nih, hasardnya dia di setir, ini ada twitternya, disini ganda headlamp bagian pengemudi, sun visor disini cuman ada card holder, ada lampu baca ya, kayak gini, sepion tengah disini fix, ini ada jam digital, tekanan aki ya, voltase aki, ada semacam ini ya, kayak ini, disini ada kisi AC 2 biji, AC disini lengkap, pengaturan sebenarnya sampai ke kaca depan ya, untuk front defogger, disini open close air, ini ada temperaturnya, ini saklar tambahan ya, termasuk polino di kiri ini, ini ada asbak, socket lighter, head unit cuman ada di ganti monitor, transmisinya disini ya, manual 5 speed, kayak gini ya, nih, tuh, dan, tuas power drive nya masih manual, dia kayak gini, ini kalau ditarik juga diatur ya, power play disini mechanical, disini, cuman ada laci pimanan ya, terbuka, ini joknya, vinyl ya, headrest ya, kayak gini, seatbelt disitu yang model fix, headlip disini model fix, sun visor disini juga masih polos, belum ada airbag ya, laci disini standar, belum self-pomening, input USB nya disini dia, lagi ya, double, karena head unit udah diganti monitor, nah nih, dan ini layout dari dot rim, sekarang kita lihat ke, belakang dulu ya, untuk akses baris kedua, nanti kita coba dari kiri ya, untuk ram belakang disini, dia tromong, buat buka tanki dari sini, untuk desain stop ramp, yang gak bening ya, bahasa harapnya disini, dia konde, ini tisannya tough, disini gak ada rewiper ya, maupun re-divogger, untuk buka bagasi dari sini, tinggal dibuka ya, nah ini spesinya ketika kursi di, pegakin, ya kayak gini, disini cuma ada handle ya, kayak gini, dan ini desain dari belakangnya, secara overall, Daihatsu Tough, tahun 1993, nih, mavernya dia disini ya, penggeraknya 4 roda, suspeksi belakang juga dia masih pad down, untuk akses baris kedua, tuh bisa dari sini, tinggal di ini ya, tinggal dipencet, nah, ini sebenarnya juga bisa dari sini nih, tinggal tarik luas, ini tinggal di majuin aja, nah ini, di baris kedua, sebenarnya kalau misalkan saya duduk disini, kita coba, masih lumayan ya, ini gak tau sebet nih, disini dia ada sebabnya bagian pengemudi, di sisi penumpah-numpah juga sama, penggerak 4 roda nih, sama ini masih ada ya, dan ini layout dari dashboard, dan doprimnya, Daihatsu Tough, nah nih, disini yang tipnya model fix, kaca belakang bisa dibuka, dia kayak gini, nah tinggal tarik luas, disini dia ada armrest ya, bagian sini, udah gak ada akomodasi apa-apa lagi, di belakang gak ada seatbelt, cuma di depan, headrest disini, justable dodo nya, perlipatan gak bisa full ya, gak bisa ini ya, sepas-pasaran, jadi harus full, headroom baris kedua, dia lega nih, untuk ini ini tinggal ditarik ya, tinggal diinjok, yuk kita ke depan, untuk sisi penumpah-numpah, dia cuma ada pengaturan declining, sekaligus sliding, dan ini layout dari dashboardnya, syarau overall, dari penumpah-numpah, hari ini, tuh, untuk mesinnya, yang masuk ke Indonesia, dia diesel ya, dia 2800 cc, 4 cilinder, tapi masih OHV, diesel ya, outputnya 72 PS, untuk mesin disini, dia sudah dicat, termasuk ke mesin, tapi ini belum ada perutnya, untuk drive-thane, dia berpenggerak, 4 roda, oke, dan bagian video saya menemani, by Hatsutaf, yang tahun 1993, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya,